Di chat Umi Pipi usah lepas hijab, Nathalie Horscher tak menyangka dapat perlakuan begini. Umi Pipi menjadi orang diserbunya Tizen setelah Nathalie Horscher memutuskan melepas hijabnya. Dia mengungkapkan isi chatnya ke mantan istri Sule itu setelah heboh tentang buka hijab. Tak menceramai atau menggurui Nathalie Horscher, Umi Pipi justru menanyakan keadaan. Tak menceramai atau menggurui Nathalie Horscher, Umi Pipi justru menanyakan keadaan. Dia juga menegaskan kalau tetap akan mendampingi Nathalie. Dia juga menegaskan kalau tetap akan mendampingi Nathalie yang dianggap sedang terpuruk. Nen kamu sehat, semangat ya. Umi terus dampingi kamu, kamu gak sendiri. Bunyi chat Umi Pipi ke Nathalie Horscher. Mantan ibu samuriz Kifebia itu kemudian membalas dengan perasaan yang tak disangka-sangka. Nathalie Horscher tak menyangka, tetap diperhatikan oleh Umi Pipi bahkan mendapatkan perlakuan yang baik meski sudah mengecewakan karena melepas hijabnya. Perempuan 30 tahun ini bahkan mengira kalau Umi Pipi dan teman-teman lainnya akan memusuhinya karena lepas hijab. Makasih Umi masih mau berteman sama aku. Aku kira akan jauhin Umi. Makasih ya Umi, sayang Umi. Balas Nathalie Horscher. Simon mengunggai si chat dengan Nathalie Horscher yang baru lepas hijab. Umi Pipi memberikan cerama panjang mengenai banyak hal terutama soal keimanan. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax